Pemirsa mobil ambulans merupakan salah satu kendaraan yang masuk dalam kendaraan prioritas yang sudah diatur oleh negara. Selain ambulans, beberapa kendaraan lainnya juga masuk dalam prioritas dan memiliki keistimewaan serta harus didahulukan. Urutan prioritas kendaraan sudah diatur negara dan tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Dalam Undang-Undang ini, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diantaranya. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kendaraan yang mendapatkan prioritas seperti mobil ambulans dan mobil jenazah harus dikawal petugas kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan prioritas harus dikawal oleh petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Petugas kepolisian lakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rampu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan prioritas. Meski menjadi kendaraan yang berhak didahulukan, kecepatan mobil ambulans juga dibatasi. Maksimum 40 km per jam di jalan biasa dan 80 km per jam di jalan bebas hambatan. Maksimum 40 km per jam di jalan. Terima kasih telah menonton!